Shalom seru-seru yang keselam Tuhan Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua Dari Yerusalem ke Babel Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga Kami bersyukur dan berterima kasih Karena kasih karuniamu Kami boleh kembali belajar pelajaran sekolah sahabat kami Yang menguatkan hati dan pikiran kami Membawa kami untuk lebih setia kepadamu Karena kami tahu kepada siapa kami percaya Dan kami tahu Tuhan memeliharakan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Surahku yang keselam Tuhan Bagi saudara-saudara yang ingin mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini Saya ingin mendorong saudara-saudara untuk kembali membaca Alkitab Daniel Fasal yang pertama Sebelum Anda membaca sekolah sahabat sekali lagi Mari kita baca Alkitab kita Daniel Fasal 1 Kenapa? Karena sekolah sahabat kita pada pekan ini Pada minggu ini Akan membahas mengenai Daniel Fasal 1 Yang sering kali diceritakan dalam cerita anak-anak Baik kita mulai dari ayat hafalan kita Daniel 1 ayat 17 Kita lihat di slide Daniel 1 ayat 17 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan Tentang berbagai-bagai hikmat Berbagai-bagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Pertanyaan pembuka sekolah sahabat ini Mengapa Allah memberikan hal-hal yang penting ini? Mengapa Allah bisa memberikan kepintaran kepada Daniel dan kawan-kawan Dalam berbagai tulisan dan hikmat? Ini kalau waktu saya belajar sekolah sahabat ini Ada kata tulisan dan hikmat Mengingatkan saya kepada ujian yang akan saya hadapi Yaitu ujian exegesis Yaitu tulisan-tulisan ya Bagaimana kita meng-exegesis Tulisan-tulisan perjanjian baru khususnya untuk saya Dan hikmat ini teologia ini ya Teologianya apa ini? Jadi kepada keempat orang muda itu diberikan Kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Tapi khusus untuk Daniel ditambahkan penglihatan berbagai-bagai mimpi ya Pengertian untuk penglihatan dan mimpi Dan ini sangat-sangat efektif untuk rentang waktu pelayanan daripada Daniel Bukan hanya di kerajaan Babel Tapi sampai kepada kerajaan Medo-Persia Kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan Kenapa? Apa sebabnya Allah memberikan kemampuan-kemampuan ini? Baik saudara-saudara Ada satu ayat Yang sebenarnya menjawab Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Perilaku, tindakan Daripada Daniel dan kawan-kawan Sehingga Allah memberikan karunia-karunia Mengerti berbagai-bagai tulisan Hikmat dan khusus Daniel Untuk dapat pengetahuan mengenai mimpi dan penglihatan Tapi saya ingin kita membaca 2 Timutia 1 ayat 12 Mari kita lihat 2 Timutia 1 ayat 12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara Kan apa yang telah dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Surahku yang kasih dalam Tuhan Membaca kitab Daniel Khususnya Daniel fasal 1 Membaca tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa Nanti kita akan melihat Daniel Bukan hanya dia akan masuk ke dalam lubang singa Perapian yang menyala-menyala Tapi tetap setia Daniel dan teman-teman Di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan kepada kita Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Murid-murid Yesus Walaupun juga Alkitab tidak menutup-nutupi Ada juga kisah-kisah orang yang gagal di dalam Alkitab Kita pelajari itu supaya kita tidak terjerumus kepada dosa yang sama Kita pelajari itu supaya kita boleh dikuatkan Luar biasa saudara-saudara memiliki Alkitab Yang tidak hanya menceritakan mengenai kehebatan iman daripada umat-umat Tuhan Tetapi juga bagaimana kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam Alkitab dituliskan Kenapa? Karena intinya adalah Kita diajak bukan hanya untuk melihat kehebatan orang-orang ini Kesetiaan orang-orang ini Tetapi kita diajak untuk melihat bagaimana umat-umat ini Orang-orang yang setia ini Daniel dan kawan-kawan Percaya kepada Allah Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah memeliharakan Surah kaya ngaslam Tuhan Di dalam hidup ini Tidak hanya bercerita mengenai saya Tidak hanya bercerita mengenai diri Anda Tidak Tetapi di dalam dunia ini Akan mengisahkan bagaimana kepercayaan saya kepada dia yang menciptakan kita Bagaimana kepercayaan saya kepada Tuhan ketika kita mengalami masa-masa susah Kenapa? Karena kita percaya Tuhan memeliharakan Sebagaimana dengan Daniel Kita melihat di Daniel pasal yang pertama Satu kisah yang menarik Dimana Daniel diperhadapkan dengan makanan-makanan Ya tentu saja ini makanan-makanan yang tidak sesuai dengan imannya Daniel Ini adalah makanan-makanan yang haram Tetapi kita akan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar berbicara mengenai makanan yang haram Lebih daripada itu Tetapi Daniel dan kawan-kawan bertekad untuk tidak mau menyentuh makanan itu Ya Tapi sebelumnya mari kita melihat lagi saudara-saudara Satu elemen yang sangat penting Ketika kita membaca kitab Daniel pasal 1 Kita melihat bahwa bangsa Israel ini telah dikalahkan Kita melihat bagaimana perkakas-perkakas rumah Allah dibawa ke Siniar Tetapi ada satu kata yang sangat penting disitu saudara-saudara Yang jangan sampai kita lupa Kata itu adalah kata yang terdapat di Daniel pasal 1 ayat 1 Kita lihat di slide Jauh sebelum narasi Alkitab dalam kitab Daniel dibacakan Daniel 1 ayat 1 telah memulaikan dengan kata berikut ini Perhatikan baik-baik saudara-saudara Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Perhatikan saya garis bawah ini Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar Kedalam rumah dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya Kedalam perbendaraan dewanya Seolah-olah Babel Nebuchadnezzar memenangkan pertandingan itu Seolah-olah Allah yang disembah oleh bangsa Israel kalah Karena perkakas-perkakas rumah Allah itu dibawa ke dalam rumah dewanya Tetapi penulis kitab Daniel Dengan jeli, dengan teliti Menuliskan satu kata yang sangat penting Tuhanlah yang menyerahkan Yoyakim Tuhanlah yang mengizinkan Sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah Dibawa oleh Nebuchadnezzar Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan yang berdaulat Tuhan yang berperan Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan Jika saat ini Anda adalah umat-umat Tuhan Yang sementara merasakan kesulitan Yang sementara mengalami kesukaran Yang sementara mengalami tekanan-tekanan Bisa saja Dapat saja Bahwa Tuhan yang sementara Mengizinkan Tuhan yang sementara Membuat ini semua terjadi dalam hidup kita Kenapa? Untuk membuktikan kepada dunia Bahwa kita adalah umat-umat yang percaya Kepadanya Untuk membuktikan kepada dunia Bahwa dunia akan melihat Kepada siapa kita percaya Dan kita mengetahui Bahwa Tuhan memelihara kita Bahwa Tuhan menjaga kita Bahwa Tuhan melindungi kita Baik dalam kesukaran Kesulitan Ataupun tekanan-tekanan yang kita hadapi Hari ini Dan terbukti betul Daniel 1 ayat 1 Dengan cerdik Menuliskan Menyisipkan kata Tuhan yang berperang Tuhan menyerahkan Nyoyakim Raja Yehuda Tuhan yang mengizinkan Sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah Dibawa ke Siniar Tuhan juga Mengizinkan Mengizinkan umat-umatnya Untuk Mengalami Berbagai-bagai mungkin Kesulitan Kepahitan Tetapi tujuannya adalah Ingat Pencobaan-pencobaan yang kita alami Tidak akan melampaui kekuatan kita Kalau hari ini kita merasa Duka cita Hari ini kita merasa ditekan Ingat Tuhan sementara menyiapkan kekuatan bagi kita Tuhan sementara membuat kita menjadi terang Bagi orang-orang di sekitar kita Tuhan sementara Menaikan Meningkatkan Iman kepercayaan kita Kepadanya Sehingga orang akan melihat Oh Orang mengetahui Kepada siapa Bapak Pendeta Franklin Satori Kepada siapa Bapak A Bapak B Bapak C Percaya Karena kita tahu Tuhan memeliharakan kita Sebagaimana Daniel Dan kawan-kawan Dalam Daniel Pasal 1 Narasi yang diberikan adalah Mengenai makanan Yang ditawarkan kepadanya Makanan raja Kebanyakan kita mengetahui ini adalah Dan makanan yang haram Tapi seuruh-suruh saya mau katakan Bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat ini Kita mendapati Bahwa ini bukan hanya sekedar Haram Ataupun halal Tapi ada unsur yang penting juga Lihat sekolah sahabat hari ini Mari kita lihat di slide Sekolah sahabat hari sedih Makan dari makanan raja Memiliki implikasi mendalam Pada zaman kuno Itu berarti kesetiaan Yang tak terbagi kepada raja Dan mencerminkan Ketergantungan padanya Dan karena makanan Biasanya dipersembahkan Kepada dewa-dewa kerajaan Maka makanan juga Memiliki makna keagamaan Yang mendalam Itu jelas Berarti penerimaan Dan partisipasi Dalam sistem Ibadah kepada raja Surahku yang kesedam Tuhan Kita melihat dalam Daniel fasal 1 Nama daripada Daniel dan sahabat-sahabatnya Dirubah Supaya apa suruh-suruh Supaya visi mereka Pandangan mereka Hati mereka Tidak lagi kepada bangsa Israel Tidak lagi kepada Allah yang mereka sembah Tetapi kepada Babel Raja Babel Nebukat Nesar Bahkan makanan di dalam hal ini Bukan hanya sekedar haram Ataupun halal Tetapi ini artinya Mengikuti Berpartisipasi Di dalam sistem ibadah Kepada raja Menyembah Kepada Nebukat Nesar Dan ini terbuktikan Ketika patung didirikan Nanti ya Nanti patung emas Didirikan semuanya Harus disembah Tapi Daniel dan kawan-kawannya Tidak mau Nanti pelajarannya Tapi hari ini kita melihat Daniel dan kawan-kawan Sepakat tidak mau Menikmati makanan raja Karena menikmati makanan raja Ini juga berarti Mengikuti sistem ibadah Ini juga berarti Mengikuti Bergantung kepada manusia Yaitu Raja Babel Tapi Daniel tidak mau Dan sahabat-sahabatnya Kita lihat Daniel 1 Ayat 12 Sampai 14 Apa kata Daniel Ya Narasinya adalah Kalau saudara-saudara masih ingat Pengatur makanan ini Takut Kalau Daniel tidak mau Makan makanan raja Takut nanti Daniel sakit Takut nanti Daniel lebih lemah Dan lain sebagainya Tapi ini kata Daniel Daniel 1 Ayat 12 Sampai 14 Kita lihat di slide Adakanlah pencobaan Percobaan dengan hamba-hambamu ini Selama 10 hari Dan biarlah kami diberikan sayur Untuk dimakan Dan air untuk diminum Jadi makanannya apa? Sayur Minumannya air putih Sesudah itu Bandingkan perawakan kami Dengan perawakan orang-orang muda Yang makan dari Santapan Raja Kemudian perlakukanlah Hamba-hambamu ini Sesuai dengan pendapatmu Didengarlah permintaan mereka itu Lalu diadakanlah Percobaan dengan mereka Selama 10 hari Dan setelah 10 hari Didapati Perawakan tubuh Dapat Daniel dan sahabat-sahabatnya Lebih gemuk Lebih sehat Lebih kuat Bahkan nanti ketika mereka Berbicara dengan Raja Ketika mereka mengadakan Diskusi Didapati bahwa Daniel dan sahabat-sahabat Jauh lebih pintar Berapa? 10 kali lipat Lalu Biasanya Kotba-kotba yang diberikan adalah Saudara-saudara Oleh sebab itu Makanlah sayur Vegetarian Minum Minuman air putih Saudara-saudara Aku yang kasihlah Tuhan Memang vegetarian itu Sangat baik Sangat bagus Saya percaya itu Saudara-saudara Tetapi Saudara-saudara Kenapa Daniel dan sahabat-sahabatnya Diberikan oleh ala kemampuan Untuk mengerti berbagai-bagai bahasa Kemampuan untuk memiliki berbagai hikmat Khusus untuk Daniel Memiliki kemampuan Mengertikan mimpi dan penglihatan Kenapa? Itu bukan hanya karena Makan sayur dan air Selama 10 hari Bukan Tapi itu karena Ketetapan hati Daniel Untuk menyembah Tuhan Untuk mengikuti Tuhan Dengan cara yang benar Seumur hidupnya Kalau hanya 10 hari Itu namanya Detox Saudara-saudara Tetapi Daniel Berketetapan Dari Seumur hidupnya Selama hidupnya Untuk menyembah Tuhan Mendisipinkan dirinya Kepada Kesehatan Yang prima Yang Tuhan sudah berikan Termasuk dalam hal makanan Bukan hanya sekedar 10 hari Jangan sampai salah Kita mengkotbahkan Karena 10 hari Daniel makan sayur Dan minum air Daniel menjadi pintar Daniel menjadi kuat Itu detox Saudara-saudara Tetapi yang membuat Daniel menjadi pintar Hikmat diberikan Kemampuan berbahasa diberikan Penglihatan diberikan Adalah Karena ketetapan hati Daniel Dan sahabat-sahabatnya Seumur hidup Mengikuti Tuhan Seumur hidup Mendisiplinkan diri Di dalam Tuhan Baik saudara-saudara Luar biasa bukan pelajaran sekolah sahabat kita Sangat luar biasa Memberikan kepada kita penekanan Bahwa Tuhan lah Yang berdaulat Bahkan dalam keadaan susah sekalipun Tuhan lah yang menyerahkan Raja Yuyakim Raja Yerusalem itu Raja Yehuda itu Tuhan lah yang Membuat segala sesuatunya berjalan Di dalam tekanan Daniel dan sahabat-sahabatnya Diusahakan untuk berubah pandangannya Dirubah namanya Diberikan makanan Raja Yang bukan hanya sekedar haram dan halal Tetapi mengikuti ibadah perbaktian Tapi Daniel mengatakan Tidak Dan sekarang saudara-saudara sudah mengetahui jawabannya Kenapa Allah memberikan berbagai-bagai macam pengetahuan Bahasa Hikmat Kepada Daniel Khususnya mimpi Dan penglihatan Kenapa Bukan hanya sekedar karena Sepuluh hari makan sayur dan air Sepuluh hari makan sayur dan air Membuat tubuh Daniel dan kawan-kawan Tampak lebih segar Lebih gemuk Detoks terjadi Saudara-saudara Tetapi Kemampuan-kemampuan ini Allah berikan Karena keputusan Daniel Untuk mendisiplinkan dirinya Seumur hidup kepada Tuhan Surahkan keselam Tuhan Tuhan yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawan Adalah Tuhan yang kita sembah Ia juga mampu memberikan kepada kita Berbagai macam pengetahuan Kebijaksanaan Ketika umat-umatnya Sungguh-sungguh percaya kepadanya Ketika umat-umatnya Sungguh-sungguh mendisiplinkan diri mereka Di dalam Tuhan Ketika umat-umat Tuhan Sungguh-sungguh Menjaga kesehatan tubuh mereka Di dalam Tuhan Ketika umat-umat Tuhan Benar-benar setia Kepadanya Kenapa Karena umat-umat Tuhan Kepada siapa kita percaya Dan ia akan memeliharakan Kita tunduk kepala dan satu dalam Tuhan Tuhan Alah kami di surga Terima kasih untuk berkat-berkatmu Terima kasih Tuhan Pada hari ini kami belajar Belajar dan diingatkan Bahwa Tuhan selalu memelihara kami Tuhan Ajarkan kami untuk selalu percaya Kepadamu Meskipun dalam keadaan sukar Keadaan sulit Karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami Bahkan Tuhan berdaulat Dalam kehidupan kami Dalam setiap fase Suka ataupun duga Terima kasih Tuhan Berkati para pemirsa Berkati kami semua Berkati negara kami Berkati semua keluarga-keluarga Sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat Yang berasal daripadamu Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Serapkan kasih Tuhan Bila rangkuman video sekolah sahabat ini Menjadi berkat bagi Anda Jangan lupa untuk subscribe Dan bagikan rangkuman video sekolah sahabat ini Tuhan memberkati kita semua Kita lebih setia kepadanya Kenapa? Karena kita tahu Kepada siapa kita percaya Dan iya Tuhan Memelihara hidup kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya